Bedah chapter 1042 Teori Yudaron tentang Buah Iblis Legendaris Di chapter 1042, Oda ngasih clue yang sangat penting Yang pertama, Kaido mulai curiga tentang serangan Luffy yang harusnya karet, tidak bisa melakukan itu Kedua, semburan api dari Kaido seakan gak berdamage kepada Luffy Luffy dengan mudah bangkit Dan yang terakhir, kenapa Guru Sei memerintah Shiki Zero segera membunuh Luffy Sepenting apakah Luffy? Oke langsung saja ya, kita bedah di chapter 1037, Guru Sei berkata Tidak pernah melihat Buah Ini Awakening selama beratus-ratus tahun Hingga memberikan nama lain untuk menghapus nama asli dari catatan sejarah Buah Iblis apakah itu? Oda sering memberikan banyak kejutan terhadap pembaca Bagaimana kalau Buah Iblis yang kita kenal selama ini Selama 20 tahun kita mengikuti serial One Piece Buah Iblis yang dimakan Luffy, identitas sebenarnya bukanlah Gomu Gomu Nomi Tentu ini adalah salah satu plot twist paling jenius Oda 12 tahun lalu, Buah Gomu Gomu dikawal oleh CP9 Lalu dirampas oleh Sense Buah Iblis ini sangat penting sampai Wushu Di penjara gara-gara gagal menjaga Buah Iblis ini Jika Buah Iblis Luffy bukan karet, lalu apa? Karena waktu melawan Enel, Luffy tidak terpengaruh ketika terkena petir Karena karet adalah isolator dari listrik Kalau kita buka sains, material yang merupakan isolator selain karet adalah vinil, gelas, plastik, kayu, kertas, oil, keramik, dan lain-lain Karena Luffy lentur seperti karet, coba kita searching lagi tentang karet sintetis Karet sintetis ternyata terbuat dari bahan minyak bumi atau oil Jadi kemungkinan identitas Buah Iblis sebenarnya adalah oil Oil bisa menjadi cairan, padat, dan gak seperti air Ini sekaligus memberi jawaban kenapa Luffy bisa mengeluarkan asap ataupun api Dan semburan Kaido tidak bekerja juga karena Luffy adalah oil Selain itu, rambut Luffy terlihat seperti terbakar Mirip seperti Nika, The God of the Sun Coba kita perhatikan lagi tentang teknik Gear 2 Luffy Prinsip Gear 2 Luffy menggunakan kedua kaki seperti dipompa Tubuh Luffy panas dan terlihat mengeluarkan asap Gear yang dimaksud adalah mesin Jadi oil ini berfungsi sebagai lubrikan atau pelumas Untuk mempercepat aliran darah, menjari cepat, dan powernya meningkat Selain itu, nama jurus Luffy dalam menyerang berhubungan dengan alat atau mesin Gear, pistol, basoka, gatling, roket, dan beberapa mekanik lain Seperti rifle, cannon, magnum, dan lain-lain Jika Luffy adalah oil, semua itu akan terhubung Tubuh Luffy elastis Itu karena kekentalan dari minyak dan juga merupakan isolator terhadap distrik Luffy tidak terbakar karena tubuhnya bersifat heat resistant oil Tahan terhadap panas tinggi Karena tubuh Luffy adalah oil, itulah kenapa Luffy suka terhadap daging Karena daging sumber lemak atau oil Di chapter awal ya, Luffy itu pernah tenggelam tertelan pusaran air Lalu di Wano juga tenggelam Harusnya dia meminum banyak air Tapi anehnya dia tidak menelan banyak air Itu karena Luffy adalah oil Air dan minyak tidak akan menyatu Jadi Luffy tidak tenggelam penuh Di pembahasan sebelumnya, kekuatan imsama berhubungan dengan elemen terkuat Yaitu air Jika Luffy adalah oil, maka akan jadi kontra alami imsama Itulah mengapa Luffy adalah ancaman Di sini, Nika memakan buah yang sama dengan Luffy Kepala dari Nika terbakar Tubuhnya lembut ya, seperti liquid Jadi apa yang menjadi nama buah iblis rahasia world government selama ini? Kemungkinan nama ini adalah Nika Nika Nomi Yang menceritakan Nika kepada Wuswu, waktu di penjara itu langsung hilang ya Jadi Nika adalah nama yang tidak boleh diketahui oleh orang Di dunia nyata, Nika adalah seruan para pemberontak di Roma Secara etimologi, Nika berarti victory atau kemenangan dalam bahasa Yunani Di halaman pertama, komik One Piece terdapat simbol dewa kemenangan Naiki di kapal Gila, jadi Oda itu jenius banget ya Udah mempersiapkan dari awal Dari 20 tahun yang lalu, gila Jika Kit membuat Big Mom adalah magnet Maka giliran Kaido nanti akan menjadi oil Identitas buah iblis Kaido adalah ikan Jadi oil akan menjadi kontra alami Kemungkinan bakalan dibakar atau digoreng oleh awakening Luffy Gimana menurut kalian? Tulis di komentar ya Terima kasih telah menonton!